Di sini kita diberikan soal mengenai transformasi geometri, di sini diberikan persamaan garis, lalu disuruh untuk mencerminkan, mengotasikan, dan mendilatasi. Nah di sini kita kerjakan dulu yang A, untuk yang A itu pencerminan terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0, di sini jika ada X, Y itu akan berubah, jika dicerminkan terhadap Y sama dengan 0, itu menjadi X, min Y. Jadi di sini kita persamaan garisnya dapat kita ubah, jadi yang Y berubah menjadi min Y, di sini 2X, X-nya dimasukkan X, lalu ditambah 3 dikali min Y, karena diubah, di sini dicerminkan, min 12 sama dengan 0. Lalu di sini jadi 2X, plus min 3Y, min 12 sama dengan 0. Jadi 2X, min 3Y, min 12 sama dengan 0. Yang A sudah selesai, lalu yang B. Yang B itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah jika ada X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka posisinya akan dibalik dan akan menjadi min. Jadi di sini min Y, min X. Di sini berarti yang X akan berubah menjadi min Y, dan Y akan berubah menjadi min X. Di sini 2X plus 3Y, min 12 sama dengan 0. Kita masukkan X-nya menjadi min Y, jadi 2 dikali min Y, ditambah 3 dikali min X, min 12 sama dengan 0. Jadi di sini, min 3X, min 2Y, min 12 sama dengan 0. Lalu yang C, yang B sudah selesai, yang C, itu rotasi terhadap pusat O, itu 0,0, sebesar pi per 2. Nah di sini, rotasi itu rumusnya X aksen dalam matriks X aksen Y aksen untuk pusat 0,0. Nah di sini, cos alpha, min sin alpha, sin alpha, cos alpha, dikali X Y. Nah di sini diketahui pi per 2 radian. Itu berarti 90 derajat. Nah di sini, jadi X aksen Y aksen sama dengan cos 90, min sin 90, sin 90, cos 90, dikali X Y. Nah di sini, X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat, itu 0, sin 90 derajat, 1, jadi min 1 di sini, ini 1, 0, kali X Y. Kita kalikan matriks, baris dikali dengan kolom, jadi X aksen sama dengan 0 dikali X, itu 0, ditambah min 1 dikali Y, jadi min Y. Jadi yang tadinya Y akan berubah menjadi min X aksen. Nah di sini, yang Y di aksen sama dengan 1 dikali X ditambah 0 dikali Y, jadi X. Jadi X sama dengan Y aksen. Maka yang X akan berubah menjadi min Y, yang X akan berubah menjadi Y, yang Y akan berubah menjadi min X. Kita tulis di sini, 2X plus 3Y min 12 sama dengan 0, kita masukkan setelah dirotasikan di sini menjadi 2, yang X menjadi Y. 2Y ditambah 3 dikali min X, min 12 sama dengan 0, di sini 2Y min 3X min 12 sama dengan 0, yang C sudah ditemukan, jawabannya kita kerjakan sama yang D. Untuk yang D, itu memakai rumus dilatasi. Dilatasi, faktor skala itu K sama dengan 2. Di sini, rumusnya X aksen Y aksen sama dengan K, X, Y. Nah di sini, berarti menjadi X aksen sama dengan 2X, karena Knya 2 dikali X, 2X, lalu Y aksen sama dengan 2 dikali Y, 2Y. Kita masukkan, karena di sini awalnya X dan Y, jadi kita pindahkan 2 ke ruang kiri, jadi setengah X aksen sama dengan X, lalu setengah Y aksen sama dengan Y. Langsung kita masukkan ke dalam soal. Di sini soalnya, di sini soalnya yaitu 2X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Masukkan 2 dikali setengah X, ditambah 3 dikali setengah, 3 per 2Y min 12 sama dengan 0. Soalnya, jadi X plus 3 per 2Y min 12 sama dengan 0. Kita kali 2, supaya tidak ada pecahan, jadi 2X plus 3Y min 24 sama dengan 0. Sudah ditemukan jawaban semuanya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.